tomat ukuran kecil tomat ukuran kecil kita potong-potong seperti ini tomatnya oke kemudian kita sediakan satu blender masukkan tomatnya sini kemudian kita akan tambahkan satu sendok makan penuh nasi sini setelah itu tambahkan dengan susu bunda sisa bisa menggunakan susu bubuk ataupun susu cair seperti ini kita tambahkan saja sini susu, kalau misalnya bunda sisa menggunakan susu bubuk dicairkan dulu susunya dicairkan dulu, kemudian baru ditambahkan sini oke kemudian bahan ini kita akan haluskan seperti ini saja kita haluskan oke ini sudah saya haluskan kemudian kita akan letakkan sini jadi seperti ini bunda sisa cantik sekali warnanya agak pink-pink kemerahan seperti ini saja buda sisa bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap menghilangkan keriput kerutan pada kulit wajah memudarkan flek-flek hitam dan mengencalkan kulit yang kendur untuk cara memakainya kita oleskan saja merata pada seluruh kulit wajah diamkan selama 20 manit setelah itu cuci dengan air jangan lupa bunda sisa lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin agar kulit yang hitam kusam keriput kerutan flek hitam semuanya menjadi putih bersih dan glowing jadi untuk cara memakainya seperti ini saja ini misalnya kulit yang ingin kita kencangkan yang ingin kita putihkan kita oleskan saja seperti ini kita oleskan merata seperti ini saja dioleskan merata oke tipis-tipis saja tidak perlu tebal-tebal nah seperti ini saja kemudian kita diamkan selama 20 menit diamkan selama 20 menit setelah itu baru dicuci dengan air oke benda sisa ini bahan yang kita buat tadi yaitu cara memakainya kasihkan kulit kita ini bersih kemudian kita oleskan saja merata seperti ini kita biarkan 20 menit oke 20 menit dalam sekali perawatan saja kulit terasa lebih kencang terlihat lebih putih bersih belak-belak kita langsung memudar dimasak